Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko yakin penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sudah tepat. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Muldoko menilai Indonesia lebih baik. Negara Indonesia dengan Amerika. Indonesia memiliki rasio ketersediaan dokter itu hanya 0,38 perseribu penduduk. Amerika 2,59 perseribu penduduk. Sangat jauh, hampir lima kali. Berikutnya, jumlah kasus COVID-19 di sana itu kurang lebih 8,5 juta. Kita masih belum jutaan. Berikutnya, kalau kita melihat pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua, minus 5,39. Di Amerika, minusnya 9,1 pertumbuhan ekonominya. Dari sini, kita harus yakin bahwa keputusan atau sebuah kebijakan yang diambil oleh Presiden, sebuah cara atau jalan yang sangat tepat. Tidak melakukan lockdown, tetapi melakukan pendekatan PSBB, ada sebuah solusi. Karena apa? Karena antara gas dan rem disitulah diatur oleh pemerintah daerah.